Yang pertama adalah bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu adalah jenis manusia Para ahli tamsir berbeda pendapat tentang min anfusikum Sebagian mengatakan ini adalah dari bangsa Arab kalian Maka semestinya kalian mendukungnya Karena kemuliaan yang akan diraih Nanti juga akan kembali kepada kalian sendiri Tidak kembali kepada yang lain Maka mestinya dibukung Kemudian yang kedua adalah Allah sifati Rasulullah Dengan sifat empati kepada umatnya Azizun alaihima'an diktum Terasa sangat berat Pada Rasulullah SAW Apa saja yang membuat umatnya ini susah Umat susah Rasulullah lebih susah lagi Baginda Rasulullah sangat bersedih ketika umatnya ini Berada dalam peneritaan baik di dunia Apalagi di akhirat kelam Oleh karena itu Rasulullah SAW Beliau sering menangis Menangis memikirkan umat baginda ini Perhatian betul Karena itu pulalah maka Allah SWT menjadikan agama ini sesuatu yang mudah Sesuatu yang mudah Dalam riwayat Imam Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya agama ini mudah Karena Rasulullah tidak senang Kalau umatnya itu berada dalam kesulitan Agama ini mudah Dalam ayat yang lain Allah katakan Allah menghendaki kemudahan untuk kalian Dan Allah tidak menghendaki kalian mendapatkan kesulitan Karena itulah Imam Ibn Kathir Di dalam tafsir beliau mengatakan Bahwasannya Sesungguhnya hukum syariat itu Semuanya adalah mudah Mudah Ketika kita hidup di akhirat dengan aturan Yang dibawa Rasulullah Kita akan mendapatkan kemudahan Bukan berarti bahwasannya kita Memudah-mudahkan agama Bukan Bukan berarti bahwasannya kita boleh Kemudian menggampangkan yang diwajibkan Allah SWT Bukan begitu Tetapi Justru kemudahan itu Akan kita peroleh ketika kita menjalankan Apa yang diajarkan Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis riayat Imam Ibn Majah Rasulullah SAW menjelaskan Bahwasannya tiap dosa Itu akan membawa sebuah bencana Tergantung dosanya Di akhir hadis yang panjang itu Beliau katakan Selama para pemimpin Tidak mau berhukum dengan kitabullah Dan mereka justru memilih-milih Dari apa yang diturunkan Allah Yang sesuai dengan nafsunya diambil Yang tidak sesuai kemudian dibuang Melainkan Allah akan senantiasa menjadikan Bencana penderitaan ada di tengah-tengah mereka Kemudahan agama ini Akan kita peroleh Kalau itu kita laksanakan Tetapi penyimpangan dari agama ini Akan menjadikan kehidupan kita sulit Lihatlah kita tengok Negeri-negeri yang mungkin Secara kekayaan mereka kaya Negeri tetangga kita Singapura Singapura Pada tahun 2022 Mereka mengalami yang namanya resesi seks Kekurangan kelahiran Hingga kemudian dibikin kebijakan Siapa yang bisa memiliki bayi Yang lahir di atas tanggal 13 Februari 2023 Mereka kasih subsidi 11 ribu US 11 ribu dolar Singapura Untuk bayi pertama dan kedua Kalau dirupiahkan sekitar 124 juta rupiah Siapa yang punya anak Dikasih seperti itu Dikasih tunjangan pendidikan Punya anak ketiga dan keempat Dan seterusnya dikasih lebih tinggi lagi 13 ribu dolar Singapura Dibikin kebijakan seperti itu Untuk apa agar mereka Masyarakatnya mau memiliki anak Tetapi subsidi ini tidak membuat mereka tergiur Karena apa mereka kehidupannya Sudah Tidak lagi menginginkan anak Tidak lagi meminginkan anak Dan ini tidak terjadi Hanya di Singapura Di Korea Selatan Minus Di Jepang Sekolah beberapa Buah sudah tutup Karena mereka kekurangan Anak-anak Sementara kaum muslimin Untuk urusan seperti ini Tidak perlu disubsidi Dalam kondisi yang sulit saja Kaum muslimin bisa memiliki banyak anak Masyarakat muslimin Rahimahkumullah Mengurusi urusan seperti itu saja Negara bisa kesulitan Negara bisa kesulitan Kenapa? Karena jauh dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sifat yang berikutnya Allah katakan Bilmu'minina ra'ufur rahim Rasulullah itu sangat belas kasih Kepada orang-orang yang beriman Oleh karena itu Sebagai bentuk cintanya kita kepada Baginda Rasulullah S.A.W Di dalam kitab Asyifa Bita'rifih Hukukil Mustafa Qadiyyat mengatakan Wa min alamati Hubbihi Linnabihi S.A.W Syafaqatuhu Li ummatih Di antara tanda Bahwasannya kita Mencintai Baginda Rasulullah S.A.W Itu adalah Apabila kita juga Mencintai Berbelas kesih Kepada umat Baginda Rasulullah S.A.W Apa yang menyebabkan Saudara-saudara kita Tidak merasa nyaman Mestinya itu juga Kita rasakan Kita upayakan Untuk melakukan Perbaikan Di tengah-tengah umat ini Mudah-mudahan Allah S.A.W Menjadikan Bulan Maulid ini Dimana kita Banyak memperingatinya Mengorbankan Harta dan tenaga kita Demi Kecintaan kita Kepada Baginda Rasulullah Allah Balas kepada kita Dengan Allah Munculkan kecintaan kita Betul-betul kepada Rasulullah S.A.W Yang tercermin Dalam perilaku kita Sehari-hari Selamat menikmati